Menko Poluka Mahfud MD buka suara terkait dengan utang pengusaha Yusuf Hamka senilai 800 miliar yang disebut belum dibayar negara sejak tahun 1998. Mahfud MD mengaku belum mempelajari tagihan utang tersebut. Seperti dikutip dari Facebook Tribunews.com, pada minggu 11 Juni, Mahfud menyebut akan mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga menanggapi pernyataan Yusuf Hamka yang menyebut pembayaran utang itu tersendat di proses verifikasi Kemenko Poluka. Sebelumnya, Yusuf mengatakan informasi tersebut didapatkannya dari Direkturat Jenderal Kekayaan Negara atau DCKN Kementerian Keuangan. Mahfud MD membantah hal tersebut. Kata Mahfud, Kemenko Polukam tidak menahan-nahan proses verifikasi. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membayar utang tersebut. Sebelumnya, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis, Yustinus Prastowo juga merespon pernyataan Yusuf Hamka. Prastowo mengatakan pembayaran tersebut adalah pengembalian dana deposito PT Citra Marganu Sapala Persada TBK atau CMNP yang ditempatkan di Bank Yama. Bank itu diketahui kolaps pada saat krisis 1998 karena Bank Yama dan CMNP dimiliki oleh Siti Hardianti Rukmana. Maka ketentuan penjaminan atas deposito CMNP tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah karena ada hubungan terafiliasi antara CMNP dan Bank Yama. Namun Yusuf membantah tudingan tersebut sampai akhirnya ia menang gugatan di Mahkamah Agung atau EMA pada tahun 2015 di mana pemerintah diwajibkan membayar deposito CMNP tersebut beserta bunganya sebesar 2% per bulan. Terima kasih. 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 Bukan negaranya yang dipaksa untuk tak hukum. Itu aja. Dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Makhlut pun juga orang baik, orang amanah, dan Kesatria, BUMENTRI juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya BUMENTRI, ya walau-walau. Tadi Pak Suspenko tanya angka hutangnya enggak, Pak? Oh, semua saya jelaskan. Saya jelaskan. Lo jangan kotong, lo gue manggil-manggil bayar lo. Pak, berarti tadi bukan meminta tolong memo atau surat kegemaran Bukhubulham itu? Kok tadi cepet banget, Pak, pertemuannya?